Pemirsa melestarikan budaya dan kearifan lokal, Bupati Pali, Dr. Insinyur Haji Hari Amalindo, MM, lalui pemerintah Kabupaten Pali yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, menggelar festival budaya di Komplek Candi Bumiayu. Lomba tersebut diantaranya mengadakan perlombaan permainan rakyat, lomba teaterikal dengan tema Candi Bumiayu, serta menggelar seminar kebudayaan selama tiga hari, dari tanggal 18 Oktober 2023 hingga tanggal 20 Oktober 2023. Di hari pertama, keseruan perlombaan permainan rakyat diikuti oleh siswa dan siswi, dari tingkat SLTP hingga dengan tingkat SLTA sekabupaten Pali. Berbagai keseruan dan kegembiraan terlihat nyata di wajah ratusan pelajar di Kabupaten Pali yang mengikuti lomba tradisional seperti Bakiak, Engkarang, Bolak-Balik-Balok, serta Gasing, Festival Candi Bumiayu digelar di kawasan Komplek Candi Bumiayu di Desa Bumiayu, Kecamatan Tanah Abang, Kabupaten Pali. Dihadiri dan disaksikan Sekretaris Daerah Kabupaten Pali secara langsung, semakin menambah semangat anak-anak pelajar yang mengikuti lomba. Sebelum perlombaan dimulai, Segda Pali Kartika Yanti SHMH menyerahkan secara simbolis alat permainan tradisional kepada para peserta. Setelah penyerahan alat permainan tradisional secara simbolis, para pelajar diajak bergembira dengan ditampilkannya musik band lokal Pali yang membuat para peserta tumpah ruah, bernyanyi dan berjoget bersama di panggung kehormatan. Festival Candi Bumiayu dikelar oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pali untuk terus melestarikan budaya di bumi serepat serasan, agar tidak punah ditelan zaman yang semakin maju. Dengan diadakannya perlombaan permainan tradisional ini, diharapkan terus berkembang di tengah masyarakat, khususnya di kalangan generasi muda. Segda Pali Kartika Yanti SHMH mengatakan, giat ini merupakan bentuk kepedulian dan keseriusan Bupati Pali, Dr. Insinyur Haji Heri Amalindo MM, dalam melestarikan budaya agar terus terjaga di tengah masyarakat. Kegiatan ini kedepannya akan menjadi agenda rutin pemerintah Kabupaten Pali. Mereka melihat antusias dari anak-anak kita, para pelajar di Kabupaten Pali, dalam pelaksanaan festival Candi Bumiayu. Bahwa anak-anak itu, kita lihat sendiri dari pembukaan bagaimana mereka masih bisa bermain engrang, terus bermain bakia, yang disesuaikan sebelumnya. Itu kan permainan masyarakat kita yang harus kita kesepankan hingga saat ini. Bu, ini kan budaya, Bu. Akan ke depan ini akan melanjut lagi seperti ini? Seolah akan kita agendakan. Nanti saya minta pada Dinas Pariwisata untuk menyusun agenda tahunan. Jadi orang-orang bisa lihat nanti. Pada momen-momen apa, bulan-bulan apa, ada pariwisata yang bisa dilihat di Kabupaten Pali. Dengan momennya tetap diandalkan Candi Bumiayu. Ini merupakan agenda Bupati Pali, Bu, yang untuk membudayakan lagi ini? Ya, jadi awalnya dari Bapak Bupati ya. Jadi saya juga sangat konsen untuk mengejarikan budaya Kabupaten Pali. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pali, Novita Febrianti mengatakan, lomba tradisional ini diikuti oleh ratusan pelajar di Kabupaten Pali, mulai dari tingkat SLTP hingga ke tingkat SLTA. Tradisional, pelombang, permainan tradisional. Yang terdiri empat permainan, bumbang, bolak-balik balok, gasing, sama... Bakia. Ini pesertanya dari mana aja ini? Pesertanya dari sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Pali. SMP, SMA. Seluruh ya? Seluruh. Itu jumlah? Jumlah yang ikut ini lebih kurang 300 orang. 300. Tetikal ini penilaian gimana ini? Ada juri, ada jurinya dari kormi. Mungkin profesional lah kita ya. Festival Candi Bumi Ayu ini digelar selama tiga hari dengan agenda perlombaan permainan masyarakat atau permainan tradisional, lomba teaterikal yang diikuti 17 kabupaten kota di Sumatera Selatan, serta seminar budaya yang diikuti oleh pelajar, mahasiswa, toko masyarakat di Kabupaten Pali. Dari Pali, Bisrun Silvana Enyus melaporkan. Satu, dua, tiga, oke.